Intro Putus dengan Wijin Perjalanan cinta Giselle berantakan Setelah rekam video sur bersama Nobu Video panas Giselle Anastasia sempat mengebohkan publik Lantaran Terlibat dengan kemunculan video sur 19 detik bersama seorang pria Mikhail Yokinobu Diferentes atau Nobu Pada awal November 2020 lalu Setelah mengelah beberapa kali Giselle akhirnya mengaku Bahwa perempuan yang ada dalam video tersebut Adalah dirinya Pasalnya Kisah cinta mantan Indonesia Idol itu Kembali kanda setelah perceraiannya dengan Gading Martin Fakta Bahwa Giselle dan Nobu merekam video sur tersebut Pada tahun 2017 Perceraian Giselle dengan Gading Martin sempat menjadi perbincangan Karena Giselle dan Gading bercerai pada tahun 2019 Artinya Saat video sur itu dibuat Saat Giselle menjadi masih seorang istri Kedati demikian Baik Giselle dan Gading tidak mengungkapkan secara pasti Apa alasan keduanya memutuskan untuk berpisah Ya Giselle pun sempat mengungkapkan Ia dan Gading terlalu sibuk dengan hobinya masing-masing Hingga tak fokus dengan rumah tangga mereka sendiri Kini kabar pun terus berhambus Kabar Giselle putus dengan Wijin juga mengejutkan publik Lantaran Pemasket tersebut diketahui begitu sabar saat Giselle terjerat kasus pornografi Meski menjadi bahan pembicaraan netizen Namun Wijin tetap setia mendampingi perjuangan Giselle melewati masa-masa sulitnya Namun hubungan yang dimulai pada tahun 2020 itu Tak bertahan lama Giselle mengaku sudah putus dengan Wijin baru-baru ini Giselle mengakui Bahwa sejujur-jujurnya Saat ini Ia tidak menjalani kehidupan Dengan seorang Nobu Dan mengakui Bahwa menjalani kehidupan masing-masing Dan tidak bersama lagi RS Explore melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!